Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman SD 1 Tanah Air? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Nah di video kali ini Bu Novi mau ngebahas tentang wujud benda cair Kalau di video sebelumnya Bu Novi ngebahas tentang wujud benda padat Nah sekarang Bu Novi mau ngasih tau teman-teman tentang wujud benda cair Apa sih wujud benda cair itu? Benda cair memiliki ukuran yang tetap Namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya Nah disini Bu Novi punya segelas air Ini teman-teman segelas air Nah Bu Novi juga punya botol bekas nih teman-teman Botol bekas dan wadah kotak makan Nah apabila segelas air ini Bu Novi masukkan ke wadah tempat makan Kita masukin ya Nah maka bentuk airnya mengikuti wadah tempat makan Isinya juga tetap sama Tetap segelas air Cuma yang membedakan dia ada di wadah tempat makan Nah kalau Bu Novi masukkan air ini Yang ada di wadah tempat makan Bu Novi masukkan ke dalam botol sini Kita masukin ya Nah maka isinya tetap sama ya Tetap segelas air Namun bentuknya mengikuti seperti wadah botol Nah jadi seperti itu ya teman-teman Benda cair itu memiliki bentuk yang tidak tetap Jadi hanya menyesuaikan bentuk tempat yang didiaminya Oh ya satu lagi Benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Contohnya seperti air ini teman-teman Oke sekian video dari Bu Novi Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bu Novi tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah